Putaran pertama musim 2023 tercatat dalam sejarah Ducati dan WSBK. Tim Aruba.it Racing Ducati bersama dengan tim WSSP Aruba.it Racing menyapu bersih semua race di ajang WSBK dan WSSP dengan pembalapnya Alvaro Bautista di WSBK dan Nicolo Bulega di WSSP. Setelah kesuksesan Alvaro Bautista dan Nicolo Bulega di balapan hari Sabtu, hari Minggu di Phillip Island kembali milik pembalap berbaju merah dengan Alvaro Bautista dan Michael Rinaldi masing-masing pertama dan kedua di balapan Super Bowl dan balapan dua dan Nicolo Bulega di tangga teratas podium di balapan WSSP kedua. Ini merupakan sejarah yang dicetak oleh Ducati mengingat di satu pekan balapan berhasil menyapu bersih semua kelas dengan podium satu di WSBK dan WSSP. Alvaro Bautista, ini akhir pekan impian. Tidak diragukan lagi cara terbaik untuk memulai musim juga karena kami telah menunjukkan bahwa kami sangat cepat dalam segala kondisi, baik dalam hujan maupun dengan suhu yang berbeda. Saya sangat senang dan saya ingin berterima kasih kepada tim saya yang menempatkan saya pada posisi untuk bisa mendapatkan hasil ini. Michael Rinaldi, itu adalah hari Minggu yang sangat positif. Setelah balapan yang sulit kemarin, sangat penting untuk tetap fokus dan menunjukkan bahwa level yang kami capai selama pengujian adalah yang bisa kami pertahankan di musim ini. Saya bersenang-senang di Super Bowl Race dan di Race 2 saya mempertahankan kecepatan yang sangat kompetitif. Dibandingkan dengan tahun lalu, kami telah membuat langkah maju yang besar. Sekarang kami harus bekerja untuk memperbaiki detail-detail yang akan memungkinkan kami untuk lebih dekat dengan Alvaro. Nicolo Bulega, memenangkan dua balapan pertama kejuaraan adalah emosi yang luar biasa yang tidak bisa saya gambarkan. Kami telah bekerja sangat keras musim dingin ini, kami tidak pernah berhenti. Tim saya telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya telah berusaha keras. Pelatihan pengorbanan ini membuahkan hasil dan saya tidak sabar untuk berada di Indonesia, di mana saya memiliki perasaan positif tahun lalu. Minggu depan tim Ducati akan bersiap untuk balapan di Mandalika Indonesia, tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret tahun 2023. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.